Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tapi sebelum kita masuk ke kisahnya, biasa, kita harus berdoa dulu ya oke teman-teman, kita masuk ke ceritanya ini adalah bagian lain dari cerita yang penulis-tulis sebuah fenomena gaib yang pernah terjadi di lingkungan rumah penulis saat penulis masih kecil untuk yang belum sempat membacanya, bisa mampir ke tab like di profil twitternya simpelman ya nanti akan saya sertakan di deskripsi ya cerita ini tidak bermaksud menakut-nakuti, hanya sekedar berbagi bulan November, 2 tahun setelah penutupan pabrik gula diikuti dengan pembukaan pabrik kertas pabrik kertas ini tidak berada di wilayah pabrik gula, jadi mohon digarisbawahi berdirinya pabrik baru, tentu diikuti penyerapan tenaga kerja hal ini dimanfaatkan oleh pengelola setelah direnovasi seadanya, bangunan ini menjadi bangunan yang cukup layak untuk ditinggali saat itu, beberapa rumah juga sudah dibangun membuat fenomena Oma Jejer Terlu tidak lagi terlalu dikhawatirkan oleh orang-orang tapi, benarkah fenomena itu benar-benar lenyap? disinilah putri putri datang dari sebuah desa di baradaya wilayah kami wilayah yang sudah terkenal di provinsi kami sebagai wilayah penghasil anak-anak muda yang berani merantau jadi, buat orang yang bukan dari Jawa Timur ada beberapa daerah yang memang terkenal pemuda-pemudinya ulat perempuan ataupun laki-lakinya benar-benar pekerja keras hal yang membuat penulis masih terpukau bila melihatnya putri diterima di pabrik kertas dengan pembagian jam kerja 3 shift setelah penerimaan itu putri mulai mencari tempat untuk dirinya tinggal selama di kota orang saat itulah dia mendengar salah satu tempat yang menyediakan tempat tinggal kos putri yang dahulu pernah dikenal oleh warga desa sebagai bangunan omah jajer telu bagaimana semua dimulai? untuk teman-teman yang belum menyimak atau belum pernah menyaksikan kisah dari omah jajer telu bagian pertama dari simpelman teman-teman bisa lihat di layar kanan hp teman-temannya mari masuk ke dalam ceritanya putri datang siang hari setelah mendapat alamat dari kenalan di pabrik sampailah putri dibangunan dengan palang kos khusus wanita saat putri mendekati bangunan itu ia terkesiap melihat rumah di samping bangunan kos dipenuhi oleh orang putri nampak penasaran melihatnya putri berdiri diam cukup lama di depan rumah itu berharap ada warga yang berbaik hati memberitahunya apa yang terjadi namun tak ada orang yang mempedulikan putri mereka tampak sibuk saling mendorong satu sama lain melihat isi di dalam ruang tamu putri akhirnya memutuskan pergi ia duduk di depan bangunan dimana disediakan sebuah kursi sembari menunggu pengelola datang putri mencuri-curi pandang rumah di samping bangunan yang berjarak tak jauh dari tempat putri duduk yang hanya terhalang pohon sawo yang mulai rimbun disela-sela putri mengamati tiba-tiba dia mendengar suara mencerit suaranya penasaran yang sudah mengusik batin putri memberanikan diri untuk bertanya ngapun tan ada apa ya pak oh itu mbak buris moyo katanya ketemplekan sudah beberapa hari ini beliau berlaku aneh terus dipanggilkan kiai buat bantu sepertinya sudah baik kan putri hanya menganggup mendengarkan arti ketemplekan dalam bahasa Indonesia yang berarti kerasukan lelaki parubaya itu pergi tak lama setelah kepergian lelaki itu pengelola datang yang adalah seorang wanita dengan sepeda kumbang terjadi basa-basi diantara mereka mulai dari harga sewa sampai peraturan selama tinggal disini yang salah satunya adalah dilarang keluar kos kecuali sif malam awalnya putri merasa ada yang janggal dari ekspresi pengelola karena beberapa kali dia seperti menunduk saat putri bertanya perihal peraturan karena tidak ada pilihan lain putri pun akhirnya setuju si pengelola mengajak masuk putri ke dalam bangunan saat putri melihat sekilas ke arah rumah tempat warga tadi berkumpul di jendela rumah tepatnya di kaca tembus pandang diantara rimbun batang daun pohon sawo dia seperti melihat seorang wanita tua berambut panjang terurai melihat dirinya ekspresinya melotot melihat putri mbak lihat apa sini masuk kata si pengelola melambaikan tangan yang diikuti langkah kaki putri masuk ke dalam bangunan di dalam sana putri melihat tiga kamar berjejer berukuran kecil yang semuanya menghadap ke arah selatan sementara dua kamar lain menghadap ke utara pengelola menjelaskan bila bangunan ini baru saja mengalami renovasi besar-besaran hal ini terlihat di mata putri termasuk anak tangga dimana saat putri bertanya tentang hal ini pengelola menjelaskan bila pembangunan untuk lantai dua belum selesai terkendala dana putri mengerti pengelola mengantarkan putri ke kamarnya menjelaskan bila putri adalah penghuni keempat dari lima kamar yang artinya ada satu kamar kosong sialnya putri mendapatkan kamar di samping kamar kosong itu tepatnya kamar yang menghadap ke utara setelah menyelesaikan pembayaran dan serat terima kunci pengelola akhirnya pamit ia mengatakan kalau saat ini tiga penghuni kamar sedang bekerja si pagi jadi kemungkinan putri untuk bertemu mereka adalah saat sore nanti putri mengangguk pengelola pergi di dalam kamar berukuran kecil itu putri meletakkan tas memindahkan baju yang ada di dalamnya ke dalam almari kayu kamarnya sendiri tampak sederhana dengan pintu dan jendela persegi panjang ke atas berhutupkan gorden untuk privasi masing-masing penghuni saat itulah putri mendengar suara pintu terbuka yang berasal dari luar kamarnya putri mendekat ke jendela mengintip dari bali gorden seorang wanita berambut panjang keluar dengan kaos berwarna hijau di bahunya tersambil handuk ia berjalan dalam posisi menunduk dena lokasi bangunan ini sebenarnya sederhana ruang tengah ada di antara kamar putri dan tiga kamar jejar sementara di bagian timur ada sekat tembok yang dipakai sebagai dapur umum sementara bagian selatan dari sekat tembok ada satu kamar mandi tempat perempuan itu masuk saat itu putri tidak merasa curiga ia berpikir mungkin saja pengelola lupa dengan jadwal penghuni kos sehingga ada satu di antara mereka yang tidak bekerja seseorang yang baru saja keluar dari kamar yang ada di tengah meski putri berpikir seperti itu namun hal ini mengganggu dirinya putri melipat baju-baju miliknya sebelum berdiri untuk mengecek benarkah apa yang dia lihat ini karena putri merasa janggal dengan sikap perempuan yang dia lihat ini putri mendekati kamar mandi dimana mulai terdengar suara air berkecimpuk saat seorang menyiram dengan gayung seperti tahu kehadiran putri suara air dalam kamar mandi tiba-tiba berhenti begitu saja membuat putri kebingungan cukup lama bagi putri sendiri sikapnya ini memang tidak pantas dilakukan terlebih dirinya masih tergolong baru di tempat ini putri masih menunggu pintu itu tiba-tiba berdari terbuka dimana putri melihat perempuan itu membuka sedikit dari dalam melihat wajah putri akhirnya mereka saling melihat satu sama lain belum terpikir bagi putri untuk mencari alasan saat tiba-tiba perempuan itu seperti tahu apa yang putri lakukan mbaknya balik saja ke kamar gih ih serem putri menganggup seperti tubuhnya dipaksa untuk menurut ia kembali ke kamar meninggalkan perempuan itu di dalam kamar mandi ini adalah kali pertama putri merasa bulu kudupnya berdiri saat melihat seseorang putri tahu ada yang janggal dari pengundi di tengah kamar itu putri mengunci pintu menyebab gorden lalu pergi tidur ia hanya berharap semua yang dia lakukan tidak akan membuat dirinya terlibat dalam hal-hal yang paling tidak dia inginkan saat dirinya jauh dari keluarga suara dan berkumandang putri tersentak dari tidurnya ia merasa linglung saat dari luar terdengar suara perempuan sedang tertawa-tawa putri melanggar keluar untuk melihat di ruang tengah putri mendapati dua perempuan sedang berbicara satu sama lain terjadi jeda di antara mereka loh adanya si kamar ini toh maaf ya mbak kita gak tahu kalau di dalam kamar ada orangnya disitulah putri akhirnya berkenalan dengan pengundi kos disini sebut saja mereka dikah sama anggih meski baru sebentar putri langsung bisa akrab dengan mereka mungkin karena mereka berasal dari daerah yang sama begitu juga kesamaan nasib mereka sebagai perantau saat itulah keheningan tiba-tiba terasa saat dari tengah kamar putri melihat perempuan itu melangkah keluar putri hanya diam memandang perempuan itu yang melihat putri dengan sorot mata menyelidik lin sini ini ada mbak putri dia dari kota itu sambil kota mu perempuan itu mendekat lalu bergabung saat itulah putri mengatakannya saya sudah bertemu kau tadi siang mendengar hal itu wajah anggih dan dikah saling melihat satu sama lain dengan ekspresi bingung bertemu gimana perempuan itu hanya melihat putri menunggu dia menjawab ya bertemu mbak tadi disini kata putri hening tiga perempuan itu melihat putri dengan sorot mata semakin bingung putri mencoba menjelaskan namun anggih berkata kalau elin satu sif jadi tidak ada yang di dalam rumah begitu juga dikah putri awalnya berkeyakinan keras kalau dia tidak salah lihat anehnya perempuan bernama elin ini tidak memojokan putri sebaliknya dia kemudian mengajak pergi mbaknya lihat saya keluar dari kamar itu iya mbak sumpah terus mbak elin pergi mandi loh malah sempat buka pintu perempuan bernama elin itu menganggu dia lalu mengatakan sesuatu yang membuat putri terkejut saya percaya dengan perkataan mbak kok tapi sepertinya itu bukan saya putri terlihat bingung maksudnya bagaimana gak apa-apa mbak gak usah dipikirin pokoknya itu bukan saya cuma menyerupai saya saja elin mengakhiri kalimat ia kembali kedua temannya lalu menjelaskan kalau putri memang salah lihat hal ini membuat putri semakin merasa aneh hari mulai larut satu persatu perempuan itu mulai berpamitan pergi termasuk elin yang terakhir sebelum ia masuk ke kamar elin lalu berkata kepada putri saya mau tidur dulu ya mbak putri mengangguk ia bersiap pergi juga tapi aneh elin melihat putri dengan ekspresi mengibah mbak putri kalau saya tidur biasanya saya lelap sekali suara apapun gak bisa ngebangunin kecuali waktu subuh punge meski terdengar aneh cara bicara perempuan ini putri hanya mengangguk angguk saja putri pun masuk ke kamar putri sudah mematikan lampu di kamarnya ia bergegas naik ke atas dipan jam di atas meja menjadi satu-satunya suara yang putri dengar matanya mulai mengantuk perlahan-lahan saat lagi-lagi akibat pintu kayu dengan engsel berkarat membuat suara ketika pintu terbuka terdengar keras awalnya putri hanya terbangun sesaat lalu ia kembali mencoba tidur namun suara pintu terbuka kembali terdengar seperti sengaja diperdengarkan putri membuka mata kali ini ia mau melihat dengan langkah kaki perlahan putri membuka Gordon saat di kaca cendela ia melihat Elin putri hanya mengamati perempuan itu yang dari tadi membuka tutup pintu tidak ada yang dia lakukan kecuali hal itu hal ini terus-menerus dilakukan oleh Elin seakan dia sengaja melakukan hal ini sampai akhirnya dia melihat ke tempat putri yang sedang mengintip putri tersentak ia segera menibak tirai lalu mengunduk bersembunyi di bawah jendela putri cukup terkejut melihat ini seperti perempuan itu tahu bila dirinya sedang diamati anehnya setelah itu putri tak lagi mendengar suara pintu hening pelahan-lahan putri kembali mencoba mengintip putri melihat Elin yang masih berdiri di muka pintu kamarnya melihat lurus ke arah jendela tempat putri mengamati dengan wajah kosong Elin tersenyum lalu seolah-olah memberikan gestur menutup mulut Elin melangkah mundur masuk ke dalam kamar miliknya lalu pintu tertutup hal ganjil ini terus terjadi bahkan saat Elin sih malam bersama yang lain terkadang putri mendengar suara-suara aneh di dalam kamar Elin menyerupai suara tertawa namun nadanya ringkih sialnya dari semua penghuni disini putri harus menanggungnya seorang diri perlahan-lahan karena mulai terbiasa putri tak lagi merasa takut ditambah Elin terkadang memberikan pesan meski tidak secara langsung seperti mencuci kaki sebelum tidur sampai berdoa setelah naik di atas dipan sampai hari itu terjadi saat pulang si kemalam putri melihat seorang wanita tua berdiri di depan pagar pintu kos miliknya putri seperti pernah melihat wajah wanita tua itu ia benar-benar terasa familiar duk nak awak mucik diganggu mbak koda mecahiku gelemah tak dudui cara nih ben gao nak sang ganggu meneh kata si wanita tua namun putri tak menggubris ia melewati wanita tua itu putri membasu kakinya kemudian berjalan ke kamar saat dirinya berpapasan dengan anggih wajahnya terlihat kebingungan terutama saat melihat putri ano apa anggi anggi yang mungkin sudah tidak sanggup menahan lalu berkata kepada putri aku oleh nginep kamar muga malam itu anggi menginap di kamar putri ada hal yang menarik perhatian putri adalah tangan anggi yang tentrun putri yang tidak bisa menandiri lalu bertanya ano apa sini anggi melihat putri dengan sorot ketakutan ia lalu duduk menuju kamar elin aku takut sama elin kenapa tuh elin tanya putri kemarin aku bertengkar sama dia biasalah kerja terus ada masalah terus anak itu kayak kesal sama aku gak diajak bicara sama sekali terus pas itu aku lagi tidur tiba-tiba anak itu gedor-gedor pintu waktu itu kamusif malam terus sidika gak pulang cuma aku sama elin takut asli aku sampai sekarang aku gak bisa lupa suaranya suara opo ya suara elin putri tidak mengerti ia menunggu anggi menceritakannya lebih jelas elin teriak-teriak tapi suaranya beda suaranya tinggi melengking terus bilang kalau dia bakalan buat musibah sama aku sumpah aku gak berani buka dia terus nyintipin aku di kaca yang kututup pakai gorden sampai pagi putri terdiam ia tak bicara apapun ya sudah besok kalian baikan saja kerjai jauh buat cari duit bukan musuh anggi menganggu putri tak lagi membahas hal ini karena keesokan paginya ia melihat anggi dan elin sudah berbaikan mereka saling berbicara satu sama lain lagi tapi siapa sangka bila suatu terjadi malam itu saat putri melewati rumah tetangganya lagi-lagi putri bertemu wanita tua itu duk merene wanita tua itu melambaikan tangannya di dekat pohon sawo sembari menahan tubuhnya yang bungkuk putri awalnya ingin melewatinya saja tapi cara wanita tua itu melihat membuat putri merinding sehingga tanpa sadar putri akhirnya mengeruti perkataan wanita tua itu wanita tua itu tertawa lalu berjalan masuk ke dalam rumah ia melihat putri menyeringai sembari mengangguk tiba-tiba putri merasa firasat yang buruk putri sudah berdiri di pintu kamarnya berniat masuk setelah mencuci kaki saat dia melihat kamar anggih dimana lampu kamarnya masih menyala putri pun mendekati kamar anggih tapi tiba-tiba dari kamar gordin jendelanya airin terbuka dimana wajah airin muncul melotot melihat putri begitu pintu kamar anggih dibuka putri melihat temannya merengkuk di sudut dipan putri mendekati bertanya apa yang terjadi tapi anggih lalu mendorong-dorong tubuh putri saat dia menyentuhnya anggih terus berkata ampun lin ampun riak anggih terus menerus saat itu putri baru menyadari ada yang tidak beres saat itu juga putri menggedor pintu kamar elin perempuan itu melangkah keluar dengan ekspresi bingung putri menarik tangan elin membawanya masuk ke dalam kamar anggih saat itu putri menceritakan apa yang terjadi elin bersumpah dirinya tidak pernah menggedor pintu anggih ia memang terlibat masalah berdua tapi elin mengaku dirinya tidak merasa dendam sedikitpun putri akhirnya mengatakan bahwa dirinya tahu bila dia memiliki sesuatu dari pendahulunya saat itulah elin mengaku memang ada tapi dia gak sampai mencelakai aku sendiri bersumpah apa pernah dia sampai bikin kamu sakit putri langsung menggeleng aku kalau bisa buang pasti ku buang tapi gak bisa bapakku sendiri yang bilang gak usah dibuang karena ini bawaan lahir malam itu putri dan elin akhirnya tinggal di kamar anggih menjaganya sampai putri ingat dengan pesan tetangga wanita tua itu bisa membantu dirinya kesokan pagi putri bertamu di rumah wanita tua itu seorang wanita parubaya yang membukakan pintu ia melihat putri menyelidik siapa putri memperkenalkan diri serta niatnya bertamu ke rumah ini awalnya wanita itu merasa curiga karena tiba-tiba ada orang yang ingin bertemu ibunya yang sedang terbaring sakit namun karena niatnya baik sehingga wanita yang memperkenalkan dirinya dengan nama mbak nanik itu akhirnya mau mengantar putri bertemu dengan ibu Rismoyo satu-satunya wanita tua yang ada di dalam rumah ini putri kaget bukan main melihat wanita tua itu terbaring di atas dipan dengan tubuh kurus kering putri tak memperhatikan tubuhnya karena waktu itu ditutupi oleh kain sewek saat melihat putri wanita itu tiba-tiba bereaksi bereni onduk mbak nanik lalu melangkah pergi menuju ke dapur saat hanya berdua dengan putri di dalam kamar tiba-tiba ibu Rismoyo meminta putri mengetuk pintu lalu menguncinya meski ini terdengar aneh namun putri melakukannya setelah mengunci pintu putri berbalik tapi tiba-tiba ia dikejutkan dengan ibu Rismoyo yang sudah berdiri mencengkram wajah putri menengok putri tiba-tiba merasa takut ia begitu terkejut wanita tua ini melakukan hal ini ibu Rismoyo lalu menutup jendela kamar mencengkram wajah putri mencengkram wajah putri mencengkram wajah putri kata buri semuanya berbisik awak mencengkram wajah putri mencengkram wajah putri putri mengaku ini caranya malam jumat nang pinggiri jendeng kamar monok tekel nomor sici iku bongkaran gojerone onok botol isi kertas jupuan kertas terus bukaan wocohan seng banter kon gak bakalan di jarak mana ambik kodamiku oh my god bakal amantentram buri semuanya menyeringai sebelum kembali ke atas dipan tiba-tiba mbak nanik mengatuk pintu membuat putri terlonjak terkejut dibuatnya putri pun segera membuka pintu mbak nanik terlihat meruka untuk apa putri mengunci pintu ditambah jendela juga sehingga kamar ini kekurangan cahaya namun putri berdali bila buri semuanya yang menyuruh dirinya bahkan dia sempat berdiri disini dengan dirinya mbak nanik melihat putri dengan wajah curiga mana mungkin ibu sudah gak bisa jalan setahun ini gimana teman-teman setelah menyaksikan cerita dari sembelman ini oma jagertan apresiasi tinggi-tingginya ya buat sembelman tidak dilahirkan lagi sembelman emang mantap saya pamit untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati